Tersebut keajaiban kota, tembok batu merah tebal tinggi mengitari Pura, pintu barat bernama Pura Waktra menghadap ke lepangan luas. Tidak punya patih yang bisa menerjemahkan pemikiran-pemikirannya seperti ayam murung punya patih gajah madang. Kamu tidak akan pernah berjalan sendiri. Nah kita yang mu'min ini kok tidak sejaya Majapahit berarti belum benar. Ada yang salah. Lawasannya Majapahit yang pernah berjaya di masa lalu tidak terlepas dari sebuah pengorbanan, patriotisme dan saling bersinergi. Guys jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam. Bismillah, walhamdulillah, walakha'ulah, walakwa ta'ilabillah. Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa'ala alihi wa'ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratil kiram, ketar, kiai haji, muhammad al-bara, lcmahum. Yang panggilan akrabnya adalah Gusbara, selaku wakil bupati Kabupaten Mojokerto. Serta para netizen yang merindukan kejayaan, kemakmuran dan keadilan. Sebagaimana kemudian 728 tahun silam. Di sini kita akan melakukan simposium Majapahit untuk mengkaji dan membeda kazana-kazana ke Majapahitan. Sebagai sumber historis dan saksi kunci. Untuk kemudian, kitab negara kertagama pada pupuh delapan ini akan disampaikan oleh Pak Ismonoh. Kepada Pak Ismonoh, kami persilakan. Terima kasih, Kak Ika, yang terhubung di barat dan semua netizen. Kita masih terus dan terus berharap berupaya keras untuk kejayaan Indonesia di masa mendatang. Ini akan saya bacakan tubuh ke delapan. Kitab negara kertagama yang ada enam baris. Baris pertama tersebut keajaiban kota. Tembok batu merah tebal tinggi mengitari pura. Pintu barat bernama Pura Waktra menghadap ke lepangan luas. Bersabuk parit. Pohon brahmas tanah berkaki bodi. Berjajar panjang tak rapi berbentuk aneka ragam. Disitulah tempat tunggu para tanda terus-menerus meronda juga paseban. Baris kedua. Di sebelah utara bertegak kapura permai dengan pintu besi penuh berukir. Di sebelah timur panggung luhur. Lantainya berlapis batu putih-putih mengkilat. Di bagian utara di selatan Pekan rumah berjejal jauh memanjang sangat indah. Di selatan jalan perempat balai prajurit tempat pertemuan tiap caitra. Baris ketiga. Balai agung menguntur dengan balai witana di tengah menghadap padang watangan yang meluas keempat arah bagian utara paseban pujangga dan menteri. Bagian timur paseban pendeta siwabuda yang bertugas membahas upacara pada masa gerana bulan palkuna demi keselamatan seluruh dunia. Baris keempat. Di sebelah timur pahoman berkelombok tiga-tiga mengitari kuil siwa. Di selatan tempat tinggal wipra utama tinggi bertingkat menghadap panggung korban. Bertegak di halaman sebelah barat di utara tempat kuda bersusun tiga. Puncaknya penuh berukir berhamburan bunga waktu raja turun berkorban. Baris kelima. Di dalam sebelah selatan menguntur tersekat dengan pintu itulah paseban. Rumah bagus berjajar mengapit jalan ke barat di selatan Jumber Bunga Lebat. Agak jauh di sebelah barat daya panggung tempat berkeliaran para perwira. Tempat tepat di tengah-tengah halaman. Bertegak mendapa penuh burung ramai berdicau. Baris enam, baris terakhir. Di dalam, di selatan ada lagi paseban memanjang ke pintu keluar pura yang kedua. Dibuat bertingkat tangga, tersekat-sekat masing-masing berpintu sendiri. Semua balai bertulang kuat, bertiang kokoh. Papan rusuknya tiada tercelak. Para prajurit sile berganti, bergilir menjaga pintu sambil bertukar tutur. Ini adalah wujud tentang keberhasilan pemerintah Mojepahit menata kota dengan sangat bagus. Dan pastinya keberhasilan ini didukung oleh kecerdasan semua pihak. Bagaimana mengeluarkan potensi terbaik dari para bawahan maupun para pengikut. Dan tak lupa didukung oleh rakyat. Didukung oleh rakyat segenap rakyat Mojepahit. Misalnya pemerintah Mojepahit, rakyat dan para bahannya mempunyai aturan bahwa inilah tata letak Mojepahit. Ternyata diikut dengan baik oleh semuanya dan sangat mendukung. Kiranya yang akan kita simak dari Gus Bara. Bagaimana cara seorang pemimpin untuk mengeluarkan potensi terbaik dari para pengikutnya. Itu yang akan kita bahas sekarang. Dipersilakan Gus. Jadi menurut saya tadi itu adalah suatu cerita kondisi Majapahit pada masa kejayaannya. Di mana semua struktur Majapahit mulai Raja, Pati, Menteri sampai rakyat memiliki andil besar di dalam kejayaan Majapahit. Maka di dalam satu organisasi, entah itu organisasi dari level apapun, entah pemerintah, entah organisasi masyarakat, entah organisasi LSM, partai dan seterusnya. Untuk kemudian menjadi organisasi yang berjalan dengan baik dan menjadi organisasi yang jaya itu antara lain harus kemudian semua unsur mengeluarkan energi terbaiknya. Semua unsur ikut serta dalam rangka membangun organisasi tersebut. Kalau dalam organisasi pemerintahan, kalau mau pemerintahnya baik maka semua unsur level atas sampai level bawah memiliki andil besar dan mencurahkan segala tenaga dan pikirannya. Untuk bagaimana memberikan yang terbaik terhadap pemerintah itu. Nah dengan begitu jika semuanya itu berjalan dengan baik, semuanya memberikan andil yang terbaiknya untuk bangsanya, untuk negaranya, untuk pemerintahnya, untuk organisasinya. Maka bisa terwujud yang namanya kejayaan itu. Yang namanya kejayaan itu pasti akan bisa terwujud. Nah itu yang kemudian terjadi di Majapahit yang seperti dijelaskan di Nagarakat Agama pada masa Raja Hayamuruk. Pada masa Raja Hayamuruk. Yang menurut cerita adalah masa kejayaan. Masa keemasan Majapahit di mana kemudian Majapahit ini disegani dari seluruh penjuru dunia. Nah saya kira begitu. Kalau kita ingin mau menjadi satu organisasi yang baik, yang kuat dan berhasil, maka semua unsur dari level tertinggi sampai level terendah ikut serta dalam memberikan sumbang sih terbaiknya untuk bangsa. Kalau kita mau mengambil satu negara itu bisa menjadi tegak, bisa menjadi berhasil, bisa memberikan hal yang terbaik untuk bangsanya. Itu ada empat unsur yang harus berjalan. Ada Pak Yayai itu sering menyebutkan hadis, kiwa mudunnya biarba di Asia. Yang pertama, tegaknya dunia itu, tegaknya suatu negara, tegaknya suatu pemerintahan, itu harus meliputi empat unsur. Pertama, unsur ulama, biilmil ulama. Jadi di negara ini para ilmuannya, ulama-nya ataupun ilmuannya, ulama ini antara lain juga artinya ilmuwan, para pakarnya itu menjadi referensi untuk memajukan negara, keilmuannya itu menjadi referensi, menjadi rujukan. Misalkan contoh, Kabupaten Mojokerto mau membangun jalan, yang kemudian jalan ini bisa terakses kepada tempat-tempat wisata. Karena spot wisata di Mojokerto ini kan baik. Nah, kalau kemudian tanpa perancangan dan seterusnya pokoknya jalan, ya tidak jadi. Harus ada referensi. Referensinya dari mana? Dari insinyurnya, dari konsultannya. Nah, konsultannya ini siapa? Kalau konsultannya adalah orang yang memiliki keilmuan yang mapan, tidak diragukan lagi. Perhitungannya tempat, mapan, sehingga kemudian uang yang dihabiskan ke situ, ke proyek itu tidak sia-sia. Kalau konsultannya tidak mapan, konsultannya adalah arah kanan yang kemudian bisa dikondisikan, ya sesuatu yang sudah dirancang sesuai jangka waktunya sekian, tanggal sekian, tahun sekian selesai. Karena konsultan keilmuan yang tidak mapan, akhirnya molor. Ini kan uang lagi molor, yang dirilikan negara lagi. Dan mangkrak, bisa jadi mangkrak, dan tidak jadi. Nah, ini kan kemudian, ini namanya tidak jalan. Ini dari segi penataan infrastruktur. Macapahit kan bangga dengan infrastrukturnya pada waktu itu. Kalau dari segi ulama-ulama, keilmuan ulama-ulama, ilmu agamanya misalkan, ulama-ulama yang ada di negara kita ini harus memberikan pemikiran yang positif terhadap masyarakat. Apalagi berkaitan dengan nasionalisme, menjaga keutuhan, kesatuan, harmonisasi, moderat, dan seterusnya. Nah, itu harus dihembuskan oleh para ulama kita. Sehingga kemudian rakyat yang ada di bawah ini, tidak bingung menentukan referensi keberagamaannya di dalam memajukan negara. Nah, ini satu ilmu ulama. Bi ilmi ulama. Yang kedua jelas, wa'adil umaro. Pemimpinnya harus adil. Pemimpinnya harus arif, bijaksana. Pemerintahnya harus partisipasif dan bermusyawar. Kak Isok diharap sendiri, tidak ada Superman. Superman itu hanya ada di dalam hayalan dan hanya ada di Amerika karena untuk kemudian menyampaikan kepada dunia, provokasi kepada dunia bahwasannya dia adalah negara adidaya. Superman, maru-maru, superboy, maka kamu ambil Indonesia, ambil Indonesia diganti jadi Superman is dead. Superman mati. Iu cus. Saya apresiasi setinggi-tingginya kepada, bukan film itu, grup. Ruben, Superman is dead, Superman telah mati. Karena memang yang dipakai oleh Amerika itu Superman, Superboy, Iron Man, Wonder Woman, dan seterusnya. Itu kan hayalan. Dan tidak ada. Aslinya tidak ada. Ceritanya pun tidak ada. Itu dibuat-buat untuk provokasi, untuk memberikan, apa itu namanya, memberikan mindset kepada masyarakat bahwasannya kita ini adidaya. Dan itu tidak ada. Tidak ada ceritanya. Makanya, pemimpin kalau dia sendiri tidak punya orang yang mendampingi, tidak ada orang yang mendampingi, tidak ada orang yang bisa diajak bicara, tidak punya patih yang bisa menerjemahkan pemikiran-pemikirannya. Seperti ayam muruk punya patih gajah mada. Tidak ada orang yang bisa menerjemahkan pemikiran-pemikiran. Sisi tidak ada. Kalaupun dianggap ada, itu adalah kelemahan yang ditutup-tutupi. Kelemahan yang ditutup-tutupi. Begitu saja. Tidak ada orang Superman, Superboy. Yang ada. Superman is dead. Superman mati. Superteam ada berarti. Ya adanya Superteam. Seperti Liverpool. Liverpool itu apa itu? Jargonnya itu Liverpool. You're never work long. Kamu tidak akan pernah berjalan sendiri. Harus berjalan berseiringan, berseirama dan seterusnya. Adil Umar, ilmil ulama Adil Umar, wasokhoatil agniah. Dan lomanya para bisnismen, para pengusaha, dermawannya para pengusaha, orang-orang kaya. Mereka yang uangnya berlebih harus partisipatif terhadap pembangunan. Makanya konsep CSR, CSR pabrik itu sebenarnya sudah benar. Karena memang CSR itu adalah dalam rangka membangun, ikut serta pengusaha-pengusaha itu mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Makanya CSR itu sebenarnya harus dikeluar dengan baik. Karena CSR itu tidak dikeluar dengan baik dan benar. Diambil oleh kepentingan-kepentingan pribadi, LSM dan seterusnya. Tidak jalan. Tidak jalan. Makanya ada forum CSR harusnya. Di tingkat kabupaten itu harus ada forum CSR, dikelompokkan CSR-CSR itu. Nanti kita menentukan pabrik Ikinang Gini, kepentingnya pabrik A ada di desa ini, di kecamatan ini. Tolong CSR-nya adalah untuk mensejahterakan kampung ini ada sekian orang yang masih miskin. Kasih itu, CSR-nya. Kita menentukan, kebijakan kita menentukan. Kalau partisipasif, pengusaha, swasta, di luar pemerintahan itu aktif, maka ini berjalan-berjalan bersiiringan bersama untuk membangun bangsa. Yang terakhir adalah bidua ilfu koru. Orang fokir-fokir miskinnya itu berdoa. Kenapa berdoa? Karena dia sudah merasakan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan, ketenangan, kebutuhan pokoknya terpenuhi, kebutuhan hidupnya tercukupi, sandang pangan, papan terpenuhi. Sehingga kemudian tidak ada yang lain, kecuali mendoakan agar pemimpin dan negaranya itu tetap bersatu, tetap ngaman, tetap tentram, tetap menjadi badatun, toibatun, waroblo. Nah kita yang mu'min ini, kok tidak sejaya majapahit, berarti belum benar. Ada yang salah, saya kira itulah. Demikianlah simposium majapahit, ada hikmah atau pelajaran yang sangat berharga. Yang kita ambil bahwasannya majapahit yang pernah berjaya di masa lalu, tidak terlepas dari sebuah pengorbanan, patriotisme, dan saling bersinergi. Begitu juga jika kita ingin mengembalikan lagi kejayaan seperti masa lalu, maka pengorbanan, sinergi, dan kemudian patriotisme itu terus harus kemudian dilakukan. Karena itu merupakan kunci. Demikianlah simposium pada pagi hari ini, kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!